Tapi selama saya perjalanan budidaya itu tadi bisa turun sampai salinitas 7 sampai salinitas 8 bahkan salinitas 0 pun tidak masalah yang penting ukurnya benar ukurnya benar setelah itu kita aplikasinya tepat karena satu parameter dengan parameter lain itu serangkai Halo Master, kembali lagi bersama kita pada kabar udang on the air atau kota dengan saya Bela Ramasaida dan disini kita sudah kedatangan tamunya sangat luar biasa Ibu Mila Ayu Ambersari SPIMSD Selamat datang Ibu Jadi gimana Ibu kabarnya? Ibu, aktivitas Ibu selama ini? Alhamdulillah baik, lancar Kegiatan ditambak udang juga lancar Teman-teman lab juga support lah meskipun kerjanya sambil di rumah sambil baca data juga teman-teman juga bisa support lancar Baik Master, jadi Ibu Mila ini merupakan seorang analis budidaya dalam spesialisasi laboratorium kaitannya dengan kualitas air dan beliau ini ada di Tim Shrimp Club Indonesia atau FCI pada pusat bidang ilmu pengembangan teknologi dan sumber daya manusia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan manajemen kualitas air apa saja yang perlu diperhatikan kemudian hal-hal yang kaitannya dengan laboratorium seperti apa nantinya kita akan kupas tuntas bersama Ibu Mila Jadi Ibu, menurut Ibu manajemen kualitas air itu kenapa sangat penting dalam budidaya? Ya, manajemen kualitas air itu sangat penting karena dia merupakan alat bantu untuk kita menganalisa bahwasannya air itu layak air itu tidak layak begitu air itu layak, air itu tidak layak untuk budidaya selanjutnya selanjutnya apakah dari pengukuran kualitas air ini dapat membantu petambak untuk memprediksi bagaimana treatmentnya bagaimana cara memperlakukannya itu seperti apa? Oke, kalau untuk prediksi bagaimana treatment yang akan kita lakukan di dalam tambak itu memang pendekatannya kita harus analisa kualitas air baik dari parameter fisika, kimia, maupun biologi itu harus tepat iya, jadi tidak lagi yang sekarang semacam budidaya itu feeling jadi berdasarkan data jadi kita itu apa yang akan kita lakukan apa yang akan terjadi itu harus bayi data harus bayi data iya, jadi data itu harus berupa angka boleh berubah grafik tapi angka itu merupakan cerminan dari parameter kalau parameter belum jadi angka tapi kalau sudah data kita berbicara data itu berarti sudah ada angkanya yang bagaimana harus di treatment bagaimana yang layak harus dianalisa bagaimana cara treatment dan cara menganalisa selanjutnya untuk proses analisa tadi bayi data itu kan pasti ada proses analisa dari laboratorium dari data kemudian masuk ke lab itu seperti apa itu seharusnya kalau kita selama ini kami ya selama ini dalam tim itu untuk analisa itu biasanya anak-anak lab sendiri jadi mulai dari kayak pengambilan sampel itu harus tepat kita harus tahu bahwasannya program pertama dari budidaya itu sebenarnya mengelola air yang baik mengelola ya jadi budidaya itu bukan budidaya udang saja tapi budidaya itu harus budidaya pengelolaan air jadi parameter yang pertama yaitu parameter fisika kimia biologi salah satunya pengambilan sampel harus tepat pengambilan sampel baik sampel untuk kolam tradisional intensif maupun semi intensif jadi kita harus tahu titik pengambilan sampel dari titik pengambilan sampel lalu kita harus tepat sasarannya tempatnya tempatnya di mana nah kalau misalnya tambak untuk yang intensif itu biasanya kan lokasi kolamnya itu sudah bagus maupun yang beton maupun yang terpal itu biasanya kita lakukan di posisi pintu panen pintu panen itu biasanya ada titik mati disitulah kita mengambil sampel disitu terus dan tidak boleh seenaknya ah aku dekat dengan kolam lain aku pindah ke kolam lain tidak boleh jadi harus harus disitu jadi tidak boleh berpindah-pindah supaya angkanya juga bisa kita analisa tapi kalau kita pindah-pindah ya kita tidak bisa itu yang untuk titik pengambilan sampel yang kedua botol atau wadahnya tempatnya untuk pengambilan sampel itu harus tepat jangan menggunakan botol bekas yang ada di pematang maupun yang ada di jalanan arah maupun ke kolam itu tidak boleh jadi kita harus benar-benar menyiapkan wadahnya supaya kita mendapatkan nilai yang akurat untuk bisa dianalisa tidak berkontaminasi jadi tidak boleh botol bekas untuk menghindari pembiasan dari si air sampelnya itu kita menggunakan botol gelap gelap ya jadi untuk fisika, kimia, biologi semuanya kita menggunakan botol gelap kalau pengen lebih steril lagi untuk yang vibrio untuk vibrio maupun bakteri itu kita menggunakan botol film yang dulu itu kamera pakai kamera film roll itu ya jadi kita menggunakan itu itu kita sudah steril udah kita bersihkan udah disterilisasi baru dikemas satu-satu jadi di botolnya itu ditulis kolam satu, dua, tiga jadi tidak tertukar antara kolam yang A, B, C tidak tertukar jadi ya kolam A ya kolam A kolam B ya kolam B jadi tidak boleh dicampur-campur meskipun itu sudah dicuci bersih tetap harus botolnya masing-masing ya jadi titik pengambilan sampel harus tepat botolnya cara mencucinya kita cara penanganannya setelah itu pengiriman pengiriman pastinya di dalam tambak itu antara kolam dengan lab itu kan agak terpisah ya jauh lah lab itu biasanya di depan nah tambak kan biasanya ada yang di belakang nah anak labnya itu harus bisa memperhitungkan jaraknya mengantar waktu dia ngambil sampel harus diperhitungkan kira-kira butuh waktu berapa lama ya jadi jangan terus ngambil sampel seenaknya dia jalan jadi oh saya ngambilnya itu kurang lebih 15-20 menit ya sudah kita jalannya harus cepat jadi gak boleh mampir-mampir sebentar ini gak boleh itu terus yang keempat itu waktu pengambilan sampel jadi waktu pengambilan sampel itu harus tepat kalau pagi biasanya saya sarankan sebelum sinar matahari muncul loh bu kalau sebelum sinar matahari muncul biasanya jam 4 gak mungkin biasanya ya kita setengah 6 setengah 6 itu untuk yang area Banyuwangi itu Banyuwangi Sudupondo yang mataharinya sudah muncul duluan itu jam setengah 6 jam 6 kurang 1.4 itu udah mulai siap-siap prepare jadi untuk pengambilan sampel memang kita tekankan bagi petambah yang tradisional intensif maupun semi-intensif itu kalau pagi setengah 6 itu untuk ambil sampel air khususnya untuk fisika, kimia, biologi lalu yang siang itu jam 1 setelah itu kalau misalnya tambah itu tidak mempunyai lab mini mini lab gak ada disini gak ada gak ada lah mau lab kimia gak ada dia mau lab bakteri dia gak punya nah bagaimana caranya bisa menggunakan jasa laborat yang ada di sekitar lokasi misalnya jala ada di Jemberana itu kita harus menyiapkan cool box jadi cool box itu dikasih es botol sampelnya ditaruh aja di dalam di dalam boxnya itu dikasih es batu nah batas waktu maksimal untuk bisa dianalisa itu maksimal sekitar 10 jam 12 jam itu maksimal kalau ingin mendekati data yang akurat ya jadi harus segera jadi kalau sampel yang dikirim cepat harus tertangan dengan cepat tuh kalau misalnya bu saya misalnya mau kirim ke pabrik pakan tapi itu jarak tempuhnya misalnya saya tambaknya di Bali Balinya Bali Utara misalnya gitu ya atau daerah Karang Asem saya mau kirimnya ke Banyuwangi nah itu kan butuh waktu yang sangat-sangat lama nah dari petambak harusnya telepon dulu telepon ke labnya lab setempat yang mau dikirim baik mau ke STP maupun ke Siji maupun ke pabrik pakan lainnya ataupun mau ke Siji Banyuwangi pesen dulu saya mau kirim sampel hari ini kira-kira di labnya itu banyak sampel enggak ya kalau misalnya banyak sampel ya sudah jangan dikirim waktu hari itu no book kalau misalnya ada yang urgent dan saya itu butuh datanya segera ya kirim saja ke balai sekitar situ pasti ada enggak mungkin di situ enggak ada pasti ada meskipun kita pendekatan parameter katakan pH salimitas maupun DO dulu warna air lah setidaknya ada makanya saya menyarankan setiap saya pelatihan setiap saya memberikan seminar itu kalau bisa kalau petambak owner ya kalau misalnya punya 5 kolam itu sudah wajib mempunyai mini lab alatnya yang sangat sedikit enggak apa-apa yang penting orang labnya akurat misalnya punya mikroskop punya salinitas refraktur terus punya pH paper atau pH pen sudah cukup yang penting ada tool untuk mendekati data yang benar daripada kita memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan itu keluar jadi kita sudah tidak ada budidaya yang sekarang itu tidak ada ilmu by feeling kalau yang dulu itu bisa salinitas itu menggunakan jilatometer ya sekarang itu sudah tidak bisa ya kan karena kadar garam yang dulu dengan yang sekarang itu sudah beda jadi tetap kita menggunakan pendekatannya data by data by instinct jadi memang semuanya produk sudah bagus oke tapi kalau kita enggak punya lab ya kita enggak bisa menjas produk itu bagus produk itu jelek kita tidak bisa jadi mau enggak mau ya harus kamu punya pendekatan data ya sama kalau pengiriman sampel air yaitu ya saya sudah menyarankan menggunakan cool box sudah dikasih es setelah itu di sana jangan lupa dikirimi kayak catatan kecil itu untuk kolam berapa kolam berapa ambil sampelnya itu sudah mulai pukul berapa itu disertakan kalau bisa juga WA sama orang lainnya segera dikerjakan ya karena kalau tidak segera dikerjakan datanya kurang valid dan kita juga mau aplikasi ke lapangan apa-apa ya pasti tertunda karena kita ada aplikasi yang harus pada saat sinar matahari ada ada yang pada saat sinar matahari tidak ada jadi jangan sampai nanti kalau kita sudah ngukur capek-capek yang disalahkan misalnya anak lab memang anak lab yang salah tapi kita harus project setelah ngambil sampel itu tadi sesis disnya harus diletakkan dengan sempurna kembali ke tempat awalnya jangan kalau orang Jawa bilang digiletak no ya mbak ya kayak gitu iya kalau untuk salinitas berapa sih rentang yang optimal kalau menurut Ibu belajar dari yang di lapangan ya itu 15 sampai 28 cukup untuk optimal optimal ya itu di air itu untuk air laut tapi kalau untuk air bor bisa sih cuman ada di customer juga ya yang pendampingan untuk pembacaan data sama saya itu di awal itu dia menggunakan air laut jadi pengisian pertama dia menggunakan air laut air laut itu waktu itu di posisi 27 di posisi 27 setelah itu dia isi full semua kolam melalui treatment hamil 3 pasti kan terjadi penurunan nih ya penurunan itu sekitar 23 di dalam proses budidaya berlangsung kadang kan ada petambak oh tetangga sebelah kena WS kena apa aku gak berani mau masukin air laut aku nanti takut terkontaminasi ya kan takut tetangga rugi aku gak mau rugi itu biasanya menggunakan air por ada air por yang bersalinitas ada air por yang murni tawar ada yang salinitasnya 3 itu gak masalah yang penting kita tetap air por itu kita lakukan pengukuran salah satunya yaitu pengukuran pH pengukuran salinitas memang kita penting meskipun kita udah tau ini sudah pasti salinitasnya 3 tapi kita biar yakin bener gak sih salinitas ini 3 itu dilakukan pengukuran setelah itu kita mengukur alkalinitas CA sama MG yang berkaitan langsung dengan salinitas ya kan untuk hardness maupun alkalinitas nah itu diukur untuk data kita kalau misalnya nanti terjadi apa-apa oh misalnya udah kenapa-kenapa kita sudah punya rekod data data dari si air por nah itu pada proses budidaya berlangsung pasti nambah teknisi ya nambah menggunakan air por pasti kan salinitas turun nah padahal tadi yang dibicarakan optimalnya berapa saya bilang 15 itu optimal tapi selama saya perjalanan budidaya itu tadi bisa turun sampai salinitas salinitas 7 sampai salinitas 8 bahkan salinitas 0 pun tidak masalah yang penting ukurnya benar ukurnya benar setelah itu kita aplikasinya tepat karena satu parameter dengan parameter lain itu serangkai berkaitan berkaitan ya jadi kita gak boleh kita hanya treatment berdasarkan pH treatment berdasarkan salinitas itu tidak boleh tetap harus treatmentnya dari fisika kimia biologi itu harus runet jadi pertama itu dari fisika dulu jadi fisika itu kan ada parameter fisika itu yang biasanya kita amati itu biasanya warna air tinggi air kecerahan ya kan cuaca terutama ini yang lengah sekali empat poin ini dan yang terakhir penambahan air ada masuk air ini yang biasanya lengah tinggi air sama penambahan air ini alah gampang gak usah yang penting kira-kira segini gak boleh karena tinggi air ini nanti pengaruhnya bisa ketreatment kan perhitungan dosis BPM ya itu untuk parameter fisika ini kita harus tahu lima ini lima poin selain itu pengukuran biologi maupun kimia jadi parameter ketiga parameter ini tadi sangat terkait jadi kita gak boleh menganalisa hanya dari fisika ya treatment fisika aja oh PH-nya turun harusnya di treatment khusus untuk PH saja kita tidak boleh kita harus melihat parameter lain itu jadi kalau dibilang salintas optimal ya optimalnya di udang Faname ya 15 sampai 30 nah sekarang kalau misalnya salintas rendah itu antisipasinya apa Bu ya kita harus tahu salintas itu kan yang mempengaruhi untuk proses moldingnya udang ya jadi kita harus tahu kalau misalnya salintasnya rendah berarti kita antisipasinya ya untuk berhitungan mineral jadi kita gak boleh lengah jadi ya ya tetap kita harus ngecek CA sama MG-nya berapa hardness-nya berapa jadi kita harus harus tahu standar-standarnya jangan dibilang oh standar CA itu katakan harus berapa ratus MG harus berapa ribu gitu ya tapi kita harus tahu dulu dia ngukurnya pakai alat apa regionnya apa yang digunakan pakai test kit kah literasi kah itu harus kita harus tanya detail jadi kita kita mau copy mau copy resepnya orang kayak kita ibarat kita mau bikin roti ya kita bikin roti yang pengen sempuk itu kan kita harus sesuai semuanya kita tidak boleh nyomot hanya satu-satu jadi kita harus tetap kompleks kita ngukurnya itu bagaimana jadi memang untuk di basic budidaya ini lab itu sangat penting iya jadi untuk ya itu tadi ya jadi untuk salinitas itu yang optimal itu memang di pisaran 15 sampai 30 28-30 lah cukup tapi kalau untuk posisi terik kayak gini panas kayak gini kan pasti salinitas tinggi nih lho bu berarti nggak optimal ya optimal dong ya kan tapi kan yang penting kita parameter yang lainnya ini mendukung ya jangan terus salinitas main salinitasnya rendah tapi kamu nitritnya tinggi tapi kamu tidak tahu bagaimana mengarahkan nitritnya ini ya sama aja ya kan jadi semuanya itu harus kompleks jadi baik itu sistemnya budidaya intensif semi intensif tradisional kita harus paham dulu arahnya air arahnya parameterku ini seperti apa baik terkait tadi bu manajemen kualitas air berarti hal yang penting itu dari fisikanya fisika setelah itu biologi biologi baru kimia dari biologi menurut bu kalau menurut saya dari biologi itu yang paling kelihatan kasat mata kan warna air yang membentuk air kan pelang jadi saya juga sering ngobrol sama teknisi maupun sama owner kalau telpon saya misalnya mil ini gimana mil air kok berubahnya jadi kayak gini tetap saya sadarkan kalau dari awal setelah proses budidaya selesai itu kan kita kan pembersihan pembersihan wadahnya jadi tempatnya kayak kita habis makan kan kita bersihkan dulu supaya tidak ada sisa-sisa yang di piring ini tadi siklus yang sebelumnya dibersihkan dulu baru sudah steril baru kita masukkan air airnya pun harus steril kan ya airnya harus steril setelah itu kita treatment treatmentnya itu mengarah ke plankton ya kan membentuk air kita itu juga mengendalikan udang air dan plankton dan ekosistem yang di dalamnya semuanya jadi kita itu membuat udang besar itu ya sama aja kita memelihara air karena komposisi di dalam air itu kan banyak ada makro mikro nutrien ada pembentuk lainnya ya jadi memang yang pertama kita kendalikan itu plankton untuk parameter biologi dari plankton sendiri kita harus melihat itu secara kualitas maupun kuantitas kita tidak boleh melihat jumlahnya banyak tapi tidak sehat tetap kita melihat jumlah dan kualitasnya ya jadi jumlahnya berapa kalau saya senang di posisi sekitar 300 sampai 400 itu cukup bisa ya itu untuk tinggi air sekitar ya 140 150 lah cukup ya itu segitu nah kalau sudah di abang batasnya itu berarti kan kita ada warning ada apa itu jadi yang pertama untuk yang biologi ya itu untuk ke plankton ya setelah itu kalau kita bisa mengendalikan plankton pasti vibrio ini tidak bakal naik turun momoknya yang sekarang itu kan vibrio nah vibrio ya dari mana ya paling banyak dari plankton ya kan yang kita hitung plankton itu kan sel permili padahal air yang di dalam kolam itu sudah berkubik-kubik ya kan tinggal dihitung saja kita tinggal berhitung saja berapa banyak plankton yang ada di dalam kolam jadi kita harus bisa mengendalikan nah bu kalau mengendalikan plankton bagaimana masing-masing teknisi punya trik sendiri-sendiri yang penting kita arahkan kalau plankton itu tidak boleh dominan di salah satu karena plankton itu ada GA BGA golden green alga diatum ya jadi plankton kan ada dua nih kalau teori kuliah ya plankton ada dua dari pitoplankton dan zooplankton pitoplankton ada jenis sendiri pigmentasinya zooplankton ada sendiri nah masing-masing jenis ini tidak boleh ada yang lebih dominan misalnya GA dominan tapi BGA-nya 0, berapa persen diatumnya tidak ada tapi dinonya bisa dibawahnya GA itu tidak bisa harus seimbang lo bu bikin seimbang itu gimana ya kecukupan nutrien karena plankton itu kan juga makhluk hidup jadi kita butuh nutriennya dia dari mana kita melihatnya ngukur lagi labnya datanya lagi dilihat data nitrit nitrat ammonium pospat kita lihat jadi tidak boleh melihat satu parameter saja karena satu parameter ini bisa mencerminkan beberapa parameter lainnya saling keterkaitan keterkaitan kalau untuk tadi faktor fisika sudah faktor biologi sudah faktor kimia kalau faktor kimia itu biasanya yang lebih terkoreksi yaitu dari total organik jadi kalau biasanya total organiknya itu tinggi pasti ada terjadi penurunan plankton ada kematian plankton nah dari total organik itu pasti evaluasinya nanti ke vibri jadi korelasi bahan-bahan kimia sebenarnya ada sinkronisasi dengan parameter fisika seperti disalinitas itu bisa ke parameter yang alkalinitas sama hardnessnya jadi semua parameter itu saling terkaitan baik ibu untuk selanjutnya hal apa saja sih yang menjadi poin penting dari manajemen kualitas air itu yang harus diketahui mulai dari anak kolam lanjut ke teknisi sampai nanti kalau mungkin butuh membutuhkan analisa harus keletik oke kita beri daya tambak itu kita tim ya kita kerjanya tim jadi gak boleh nyalahin teknisi nyalahin anak feedernya gak boleh semua jangan kan teknisi sama anak feeder ya mekanik pun harus kita kerjasama ya pengen tambak itu maju pengen tambak itu berhasil dari yang pertama memang SDM SDM ya SDM contohnya nih teknisi A membawai 10 kolam anak feedernya katakan 5 karena kolamnya kecil-kecil berarti satu anak feeder misalnya 2 anak ya kan kolamnya kecil-kecil teknisinya 1 mekaniknya katakan 2 misalnya kolam kecil ya maksudnya lokasinya kecil kolam 10 itu tadi anak feedernya 5 labnya 1 teknisinya 1 mekaniknya 2 ya bibi dapurnya 1 semua ini saling terkait gak boleh gak terkait budidaya berlangsung kendali pertama siapa orang mekanik kan mengisi air teknisi memberikan amanah ke dalam orang gudang untuk treatment ya kan sebelum ngasih amanah treatment ini siapa yang berevaluasi anak lab kan ambil sampel jadi semua saling terkait jadi anak lab ngambil sampel keluarlah data data ini tadi dianalisa sama teknisi jangan sampai ada data teknisi tidak tahu mau diapakan mau didiamkan kah mau di treatment kah ya ini teknisi ini harus tahu ya kan eksekusi selanjutnya eksekusi selanjutnya harus tahu dia oh misalnya ada data ini mau di treatment setelah setelah sterilisasi saya mau treatment A gitu ya treatment A teknisi memberikan ke orang gudang kalau orang gudangnya tidak bisa nimbang ya diajari tapi kadang ada yang teknisi noreken kan gak mau tahu kan karena itu bukan kerjaan saya itu gak boleh harus semuanya harus terkait jadi teknisi kalau misalnya ada anak gudang yang gak bisa dia wajib memberi tahu wajib ngasih tahu ini segini kilo ini segini kilo setelah selesai nimbang anak feeder kan yang menjalankan ya kan yang menjalankan anak feeder untuk treatment teknisi pun tidak boleh lepas tanggung jawab harus harus mengontrol benar gak itu treatmentnya karena memang banyak kejadian yang di lapangan treatment itu hanya di depan kincir gak mau keliling itu yang permasalahan banyak sekali di lapangan jadi harus keliling kalau misalnya anak feedernya bilang bu capek pak capek semua kerja capek kamu pengen hasil maksimal tidak akhirnya diarahkan setelah itu keluarlah data di kemudian hari di dua hari berikutnya keluarlah data karena ngeceknya satu minggu katakan dua sampai tiga kali keluar data siapa lagi yang analisa teknisi kan treatment kalau misalnya di dalam perjalanan ini ada keganjalan keganjalan harusnya kan dirembuk bersama-sama nah sekarang apa tugasnya ibu dapur tugasnya ibu dapur kan masakin yang ada ditambah kalau masakannya tidak sehat pasti semua tim yang ada ditambahkan sakit gak bisa berdidayah jadi semua jadi tidak boleh ditambah itu hanya manpowernya di teknisi tidak boleh semua punya manpower semua berkolaborasi jadi misalnya anak feeder lima orang ini tadi ternyata yang bisa bisa menjalankan perintahnya teknisi tiga orang yang dua orang ini wajib mau untuk dibimbing menuju baik jadi yang ada di dalam tambak itu anggaplah kalau saya kalau bilang ke owner maupun bilang ke teknisi ditambah itu seperti kita itu naik bemo sopirnya itu teknisi penumpangnya itu ya ada orang feeder ada mekanik ada ibu dapur ada orang lab kalau sopirnya ini tadi tidak bisa pegang kendali ya tidak mungkin bonusan ya kan benar kan nanti terakhir-terakhirnya kalau sudah tidak punya lab teknisinya tidak bisa nyalakan produk itu sudah tidak benar kalau seperti itu ya harusnya kita harus punya data sedikit saja seperti data fisika itu sangat-sangat menunjang sekali kalaupun kita tidak mempunyai data kita segera kirim sampel ke lab-lab terdekat untuk memprediksi air kita seperti apa jadi kita tidak boleh sekarang main kayak dukun gitu ya oh ini air gue itu loh kayak gini ini loh setelah tak gini kan harusnya jadinya kayak gini kenapa ya kok tidak bisa kayak gini ya kita stress sendiri ngapain kita bikin stress sendiri ya harusnya ada dapai iya jadi memang kita sekarang itu harus gimana ya kita gak bisa ngomongin ini tidak bagus ini tidak bagus itu kalau gak ada datanya itu kayaknya kurang mantep ya jadi data di dalam kolam itu tidak harus kita treatment hari ini langsung jadi kayak power ranges berubah ya langsung itu gak bisa jadi tetap kita harus melihat 2-3 hari ke depan tapi kalau sudah budidaya ya sudah sudah diikutin saja yang penting kita perubahannya tidak terlalu frontal kalau terlalu frontal ya nanti imbasnya itu ke udang nanti kematian udang nanti ujung-ujung gak udah kematian udang oh ini sudah masuk itu gak boleh semua harus dilihat parangter fisika kimia biologi terima kasih Terima kasih.